Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami Di video ini kita akan melanjutkan Contoh jarak antara dua titik Dan di video ini Merupakan Contoh yang ketiga Yaitu sebuah kubus ABCDFGH Memiliki panjang rusuk A cm Hitunglah Sebetulnya untuk pertanyaan Dasarnya sama ya Tetapi perhitungannya yang ditanya yang berbeda Oke yang pertama jarak titik A ke titik P Dengan titik P merupakan titik tengah FG Kemudian yang kedua jarak titik A ke titik Q Dengan titik Q merupakan titik tengah EFGH Berarti titik tengah bidang ya Kalau yang ini titik tengah garis Yang B titik tengah bidang Yang C jarak titik B ke titik R Dimana titik R berada di garis EH Dengan ER sama dengan 2RH Oke untuk soal yang C Nanti rusuknya Kita misalkan 6 ya Nah di soal yang terakhir saya tuliskan Nah ini kita jawab dulu yang pertama Jarak titik A ke titik P Dengan titik P merupakan titik tengah FG Kita buat dulu ya Gambar kubusnya Ya Teman-teman harus sudah terbiasa Membuat kubus Kita hubungkan Kita hubungkan Kita hubungkan Kita hubungkan Kita kasih titik ya Disini A B C D E F G H Baik Perhatikan yang ditanya adalah Titik A ke titik P Ini titik A Titik P kan gak ada Berarti kita yang buat Disini ada keterangan P merupakan titik tengah FG Nah ini FG Titik tengahnya Nah berarti disinilah titik P Jadi kita buat Garis dari titik A Ke titik P Ya kan Karena panjang Dua titik itu ingat Sama aja dengan panjang ruas garisnya Kan gitu Nah sehingga Untuk menjawab soal ini Ya Kita harus Membuat Segitiga siku-siku tentunya ya Karena dua titik itu selalu dibuat dalam bentuk siku-siku Tinggal teman-temannya harus Pinter melihat Gambarnya Ya Dan pintar membayangkan Coba perhatikan Kalau kita buat garis dari P Ke bawah lurus ya Nah seperti ini Kita kasih disini misalkan S Jadi PS Nah AS dan PS Ini akan membentuk segitiga siku-siku juga Sehingga Kalau kita pisahkan nih gambarnya Untuk mempermudah Nah seperti ini kan AS P Gitu ya ASP Segitiga ASP Nah sekarang yang kita cari itu kan ini AP Dimana PS kan PS itu PS ini ya Berarti PS itu sama aja dengan panjang rusuk AB Maka PSnya A Kemudian AS Satu per dua A akar lima Dari mana Coba teman-teman ingat lagi perhitungan sebelumnya Kita sudah menghitung Kita sudah menghitung Dari A ke S Itu nilainya Satu per dua A akar lima Ya jadi silahkan teman-teman cek lagi di video sebelumnya Nah sehingga Untuk mencari AP Kita bisa menggunakan segitiga siku-siku kan AP sama dengan Ini kita jumlahkan AS kuadrat Akar kuadrat dari AS kuadrat Ditambah PS kuadrat gitu kan Atau SP kuadrat Nah kemudian kita Substitusikan angkanya Ini setengah A akar lima Berarti disini Akar dari setengah A akar lima kuadrat Ya kan Ditambah SP nya A berarti A kuadrat Oke ini kita kuadratkan Berarti Satu per empat ya Ini jadi A kuadrat Ini akar lima Kita kuadratkan berarti lima Lima kali satu per empat Berarti lima Per empat A kuadrat Ditambah A kuadrat Sehingga Ini kan Koefisiennya satu ya Kita bisa buat menjadi Empat per empat kan gitu Lima tambah empat kan sembilan Sehingga menjadi akar Sembilan per empat A kuadrat Ini bisa kita Sederhanakan ya Jadi Sembilan per empat Itu Sama aja dengan Tiga per dua A kuadrat berarti Sama aja dengan A Sehingga Tiga per dua A Jadi Untuk menghitung AP Itu sama aja dengan Tiga per dua A Nah sebetulnya Teman-teman juga bisa Menggunakan Segitiga ini nih Dari APF Gitu Jadi kita bisa juga Menggunakan Perhitungan ini Sama aja hasilnya Tapi kalau mau coba Silahkan Nah kemudian Kalau misalkan Rusuknya enam Ya Dengan rumus ini Tentu kita sudah bisa Menghitung ya Enam dibagi dua Tiga Tiga kali tiga Sembilan Hasilnya pasti sembilan Tetapi ingat Kita harus Hapal Rumus Kalau gak Hapal rumus Ya kita hitung Seperti biasa Dengan langkah-langkah Yang Seperti biasa Sudah kita lakukan Nah tetapi Kalau Saran dari saya Teman-teman tuh Yang harus ingat itu Adalah rumus Diagonal bidang Dan rumus Diagonal ruang Selalu saya sampaikan Di setiap video ya Jadi ingat itu Rumus Diagonal bidang Dan diagonal ruang Teman-teman harus ingat Dimana rumus Diagonal bidang Itu adalah A akar dua Sedangkan diagonal ruang A akar tiga Gampang kan Ngapalinnya Karena itu sering digunakan Oke Kita anggap Bahwa kita lupa deh Dengan rumus ini Kita mau hitung manual Rusuknya sudah diketahui Enam Nah otomatis Kalau misalkan Dari sini Ininya berarti Ini enam ya Sudah diketahui AS nya Berarti kita kan Ceritanya gak tau nih Berarti kita hitung dulu Manual AS nya AS Nih Perhatikan AS itu sama aja Dengan Akar dari AB Kuadrat Ditambah BS Kuadrat Karena kan ini juga Segitiga siku-siku Dimana BS kan tadi Ini kan titik tengah Sama aja kan Jadi F ke V Sama B ke S Kan sama aja Berarti ini setengah Dari Enam Setengahnya dari enam Berarti kan Tiga Berarti ini enam Ini tiga Sehingga kita masukkan disini Akar dari enam kuadrat Ditambah tiga kuadrat kan Sehingga akar 36 Ditambah sembilan Jadi akar 45 Ini bisa kita sederhanakan Menjadi akar sembilan Dikali akar lima Akar sembilan itu tiga Sehingga hasilnya Tiga akar lima Ini untuk AS nya AS nya Tiga akar lima Oke Sekarang PS Sudah ada kan Enam Sehingga kita hitung AP AP Sama dengan akar Kuadrat dari AS Kuadrat ditambah SP Kuadrat kan gitu AS nya kita Substitusikan Berarti akar kuadrat dari Tiga akar lima Kuadrat ditambah enam Kuadrat Nah Tiga kali tiga sembilan Akar lima kali akar lima Kan lima Semua kali lima 45 Jadi akar 45 Tambah 36 Akar 45 tambah 36 Berarti akar 81 Akar kuadrat dari 81 Adalah sembilan Nah Sehingga hasilnya sama kan Dengan perhitungan rumus ini Gitu Baik kita lanjut ke bagian B nya Jarak titik A ke titik K Dengan titik K merupakan titik tengah EFGH Oke Bidang nih EFGH Titik tengahnya Berarti kita buat Diagonal Bidang Dari EG Sama FH Nah ini adalah titik tengahnya Sehingga kita hubungkan dari titik A Ke titik tengah ini Dan ini kita tulis titik K Kan gitu Sesuai yang diminta di soal Nah Untuk menjawab soal ini Teman-teman tinggal perhatikan Segitiga A Ki E Ya Biar lebih jelas Kita pisahkan Nah A Ki E Nah Ki E setengah A akar 2 dari mana Ini perhatikan Dari E ke G Itu kan A akar 2 Saya sudah bilang Teman-teman harus hafal Untuk Rumus Diagonal bidang Nah Diagonal bidang itu kan A akar 2 Kemudian Kalau E sampai Ki Ini kan setengahnya Sehingga itu adalah setengah A akar 2 Kemudian E A itu adalah A Oke Sehingga Kalau kita mau menghitung A Ki Jadi Akar kuadrat dari A E kuadrat Ditambah E Ki kuadratkan gitu ya Kita substitusikan A E nya berarti A kuadrat Ditambah E Ki nya setengah A akar 2 dikuadratkan Sehingga menjadi A kuadrat Ditambah 2 per 4 A kuadrat Oke Ini dikuadratkan berarti jadi 1 per 4 Akar 2 kali akar 2 kan 2 Kita kalikan dengan ini Jadi 2 per 4 A nya kita kuadratkan Gitu ya Kemudian Ini bisa kita jumlahkan Ini kan sama aja berarti 4 per 4 ya 4 tambah 2 kan 6 Sehingga menjadi akar 6 per 4 A kuadrat Ingat lagi teman-teman Ini 6 nya bisa kita Keluarkan ya Jadi seperti ini 1 per 4 A kuadrat Dikali 6 Maksudnya dibuat seperti ini Kan sama aja Nah sekarang yang ini 1 per 4 A kuadrat Kita kuadrat Kita akarkan Berarti menjadi 1 per 2 A gitu ya Yang ini tetap di dalam akar Sehingga menjadi 1 per 2 A Akar 6 Nah ini bisa jadi rumus Kalau kita misalkan Tadi rusuknya 6 Berarti Ya setengah dikali 6 kan 3 Maka 3 akar 6 Jadi dari A ke Ki Itu adalah 3 akar 6 Oke Nah tetapi Kalau misalkan teman-teman Kamu pakai rumusnya Ya teman-teman Pelajari perhitungannya Cara-cara Menghitung Kalau misalkan Nilainya Dalam bentuk Huruf gitu ya Dalam bentuk variable Oke kita lanjutkan nih Misalkan rusuk 6 Kita anggap Ini Kita lupa rumus ini Jadi Kalau kita mau hitung A Ki Berarti kan akar dari A E kuadrat Ditambah E Ki kuadrat A E nya Itu kan udah jelas 6 Kan rusuknya 6 Kemudian E Ki nya Dari E Ki Berarti kan setengahnya Ini kan harusnya Dari E ke G Itu kan 6 akar 2 Dari E ke K Berarti 3 akar 2 Sehingga kita tulis Akar kuadrat dari 6 kuadrat Ditambah 3 akar 2 kuadrat Tinggal hitung 6 kuadrat berarti 36 Ini 3 kali 3 9 Akar 2 kali akar 2 2 2 kali 9 18 Sehingga jadi akar 36 Ditambah 18 Maka hasilnya akar 54 Akar 54 bisa kita sederhanakan Menjadi akar 9 Dikali akar 6 Akar 9 itu 3 Akar 6 Akar 9 itu 3 ya Jadi 3 akar 6 Selesai Sama ya Nah kita lanjut ke Yang terakhir Jarak titik B ke titik R Dimana titik R Berada di garis EH Dengan ER Sama dengan 2 RH Dan panjang rusuk 6 Oke langsung aja Kita gak usah Menghitung rusuknya yang A Untuk soal yang terakhir nih Nah jarak titik B ke titik R Titik B ke titik R R nya berada di garis EH Di sini Berarti di sini ya Karena ER Sama dengan 2 RH Oke berarti kita tulis Di sini R Nah ini RH Nah ER ini 2 kali RH Maksudnya gitu Nah Teman-teman bisa perhatikan Segitiga BRE Jadi kita buat garis dari BE Nah BE ini apa? Diagonal bidang Ya Jadi nilainya adalah 6 akar 2 Kan gitu Kemudian ER itu adalah 2 kali EH Kita tulis dulu Nah kita buat dulu gambarnya Berarti seperti ini ya ER EB gitu ya Nah kemudian Ini udah jelas 6 akar 2 Tadi karena Diagonal bidang Kemudian kita cari dulu ER nya Ingat tadi ER sama dengan 2 RH Kalau RH kita pindah ke ruas kiri Berarti kan jadi ER per RH Sama dengan 2 per 1 Bisa kita tulis seperti ini kan Perbandingan Nah jadi teman-teman gunakan Rumus perbandingan Kita mau nyari ER Berarti 2 per 3 Kenapa 3? Karena Kita akan mengalihkan dengan EH Kita kalihkan dengan EH EH nya kan 6 Sehingga 2 per 3 dikali 6 6 dibagi 3 2 kali 2 4 Nah ER nya Berarti 4 Maka ini 4 Yaudah kita tinggal Gunakan Teorema Pitagoras BR sama dengan Akar kuadrat dari BE kuadrat Ditambah ER kuadrat Berarti akar kuadrat dari 6 Akar 2 kuadrat Ditambah 4 kuadrat Nah ini 6 kali 6 36 Akar 2 kali akar 2 2 Kalikan dengan 36 Berarti 72 ya Akar 72 Ditambah 4 kuadrat Itu 16 72 tambah 16 Berarti akar 88 Nah akar 88 Bisa kita sederhanakan Menjadi akar 4 kali akar 22 Akar 4 itu adalah 2 Maka Hasilnya jadi 2 Akar 22 Oke Bisa ya teman-teman ya Oke Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa support channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, juga share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih